Terima kasih yang masih menyaksikan buletin Indonesia siang pemirsa terlahir tak sempurna bukan lantas menjadi penghalang seorang perempuan di perpaling kejauh tega untuk menjadi perajin. Lahir tanpa legan, Kuswati menjelma menjadi salah satu perajin bulu mata palsu handal sehingga menjadi ladang penghasilannya tanpa harus mempemani keluarga. Belajar menggenggam pensil atau kuas bagi mereka yang terlahir tanpa tangan mungkin sudah biasa. Tapi butuh keterampilan luar biasa untuk bisa menggenggam selai rambut. Apalagi merajutnya hingga menjadi aksesoris bulu mata palsu. Ya, itulah yang dilakukan Kuswati, perempuan 23 tahun di desa Panusupan, Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Terlahir tanpa kedua tangan, di kelincahan jari-jari kakinya inilah letak sumber penghidupannya untuk membantu keluarga. Dengan terampil, dengan jari kakinya, ia tekun menyisir dan menjalin helai demi helai rambut. Lalu memasukkannya ke lubang jarum dan memintalnya menjadi bulu mata. Dalam sehari, ia mampu membuat 15 pasang bulu mata palsu. Tak banyak upah yang ia dapat, hanya 3.000 rupiah per hari. Meski kecil, namun Kuswati tak kecil hati. Yang penting, asal kebutuhan pribadinya tercukupi tanpa harus menyusahkan keluarga. Lahir dengan keterbatasan tak membuat Kuswati patah arang. Ia tetap menjalankan hidupnya dan kesehariannya seperti orang-orang lain. Mulai dari mengurus kebutuhan pribadi hingga membantu pekerjaan rumah. Semuanya dilakukannya dengan kedua kaki. Kuswati sadar, masa depan mungkin tak ramah baginya. Yang hanya sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 3 SD. Itu pun penuh pengalaman tak mengenakan karena sering diejek. Ia berharap pemerintah lebih memperhatikan orang-orang seperti dirinya. Terutama menyediakan kesempatan pelatihan keterampilan kerja agar kelak bisa hidup mandiri. Catur Edi Purwanto, MNC Media, Purwalinga, Jawa Tengah.